Ketika kita berpegang, bersandar bergantung kepada ilmu pengetahuan atau uang, kita justru akan diobrak-abrik oleh penderitaan seperti pandemi ini. Seperti emas murni harus diuji dengan api, demikian juga iman yang sejati itu harus diuji dengan penderitaan. Jadi kita melihat kemurnian itu, kemurnian itu begitu terlihat di dalam penderitaan Kristus di atas kayu salib. Orang-orang yang selama ini berpikir mengikut Kristus pasti enak, itu menjadi suatu yang menggoncang. Dikatakan oleh Thomas Watson itu, penderitaan menguji ketulusan, penderitaan menguji kemurnian. Kita bertemu kembali di dalam podcast Truth and Love yang diselenggarakan oleh Dirajah Reform Injili Indonesia, Kebun Jeruk. Bulan ini kita akan berbicara mengenai tema yang cukup relevan untuk kita saat ini, yaitu paskah pandemi dan penderitaan. Dan bersama dengan kita hari ini, ada Pendeta Anton dan juga saya sendiri, Pendeta Kalimbangun sebagai narasumber. Kita akan berdiskusi, diskusi santai yang kiranya bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan podcast ini. Mungkin saya mulai satu pertanyaan dengan Pendeta Anton. Apa yang menurut Pak Anton menjadikan paskah sebagai hari yang sangat penting bagi orang-orang percaya? Kalau kita melihat di dalam kekristenan itu, khususnya di Indonesia, kita bersyukur bahwa tanggal merah yang ditentukan oleh pemerintah untuk libur nasional itu adalah tiga, yaitu Jumat Agung, Natal, dan Hari Kenaikan. Dan tiga-tiganya itu adalah hari libur yang berkenaan dengan Kristus. Sehingga di situ kita mengerti bahwa memang kekristenan itu berpusat kepada Kristus. Dan kalau kita melihat di dalam pengakuan Iman Rasuli, di dalam pengakuan-pengakuan itu, yang paling panjang adalah artikel atau poin-poin mengenai Tuhan Yesus. Jadi di sini kita mengerti bahwa kekristenan itu memang berpusat kepada Kristus. Dan di dalam kehidupan Kristus yang paling sentral itu adalah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena di situlah Tuhan Yesus menggenapkan kendak Bapak untuk menebus kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi memang Natal itu penting, kenaikan itu juga penting, tetapi tidak bisa dilepaskan daripada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang kita peringati di dalam Pasca, yaitu khususnya biasanya orang memahami Pasca sebagai kebangkitan. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat kepada konteks dari perjanjian lama itu adalah Pasca itu adalah justru ketika anak domba mencurahkan darah atau dicurahkan darahnya untuk menggantikan orang-orang yang seharusnya dihukum atau seharusnya dimatikan. Dan ketika dilewati, Pasca itu kan yang kemudian istilah di dalam bahasa Indonesia juga Pasca Sarjana dan sebagainya itu dilewati itu adalah berkaitan dengan darah domba. Nah itu sebenarnya Kristus mencurahkan darah pada Jumat Agung dan kemudian kebangkitan pada Pasca. Tetapi kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Jadi waktu kita melihat Natal itu adalah berkaitan dengan menuju kepada kematian dan kebangkitan. Kenaikan melihat ke belakang yaitu menuju kematian dan kebangkitan. Berbicara mengenai penderitaan dua tahun lebih ini kan kita merayakan Pasca dan seperti yang tadi dibilang Jumat Agung juga termasuk di dalam suasana pandemi. Dari Pak Anton sendiri kira-kira dalam pandemi ini yang tidak pernah dialami sebelumnya apa yang bisa kita refleksikan mengenai Pasca dan Jumat Agung? Memang di sini satu hal yang sangat menarik adalah kita memahami atau melewati, mengalami penderitaan yang tidak pernah kita duga di dalam pengetahuan. Sebenarnya penyakit itu kan adalah hal yang pernah kita tahu. Bahkan virus corona ini kan juga sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Itu sebabnya disebut sebagai virus corona baru. Karena ini adalah varian yang baru. Tetapi bahwa penderitaan di dalam model ini kita tidak biasa karena ini sudah dialami sesuatu yang terjadi 100 tahun yang lalu waktu itu flu Spanyol. Jadi dari situ kemudian membawa kita untuk melihat dan belajar sekali lagi dari penderitaan Kristus yaitu penderitaan yang dialami bukan karena secara langsung kesalahan kita. Memang kita tahu bahwa setiap penderitaan itu terjadi akibat dosa. Tetapi boleh dibilang bahwa kita mengalami penderitaan di dalam pandemi ini khususnya bukan penderitaan yang langsung akibat kesalahan kita. Kalau kita pakai contoh sederhana seorang anak kecil karena dia tidak mau belajar, banyak main game lalu akhirnya tidak naik kelas. Penderitaan yang dialami secara langsung karena kesalahan dia. Tetapi penderitaan ini sebenarnya bukan dialami secara langsung karena kesalahan kita. Justru di situ kita melihat bahwa itulah penderitaan Kristus. Penderitaan Kristus adalah penderitaan yang dilakukan bukan karena kesalahan dia. Dosa kita ditimpakan kepada dia dan Kristus menanggung murka alam menggantikan kita dan itu bukan kesalahan dia. Dia dipaku di kayu salib bukan karena kesalahan dia. Ngomong-ngomong Pak Calvin sudah kena COVID atau belum Pak Calvin? Udia Tuhan Pak sampai saat ini belum dan saya berdua tidak sama sekali. Saya juga belum kena COVID jadi kita berdua ini belum alumni katanya. Iya Pak. Teman-teman ada yang sudah alumni bahkan ada yang sudah S1, S2, S3, S4. Karena sudah kena berkali-kali seorang teman kena berkali-kali lalu dia berkata kepada saya saya ini up to date Pak. Setiap varian selalu ada saya selalu berbagian sampai dengan yang terakhir itu juga saya kena. Apa yang Pak Calvin sendiri pikirkan? Iya. Memang seperti yang tadi Pak Anton bilang berbicara mengenai Jumat Agung dan Pascah itu mengingatkan kita bahwa Kristus tidak hidup di dalam kenyamanan. Dan sebenarnya Kristus sudah menderita bahkan sebelum dia mati di Golgota. Ya memang puncak penderitaan Kristus adalah ketika dia mati di Golgota tapi sebenarnya penderitaan Kristus itu sendiri sudah dimulai ketika dia lahir di Bethlehem. Dan itulah yang menjadi keunikan kekristenan. Kekristenan menghadirkan seorang juru selamat yang tidak memisahkan diri dari penderitaan. Dan penderitaan adalah fakta yang tidak bisa terhindarkan oleh siapapun juga. Dan ketika kita menderita kita bisa memandang kepada Tuhan Yesus yang juga menderita seperti kita. Itu sebabnya saya melihat bahwa perjalanan dari Bethlehem ke Golgota itu sekalipun secara geografi mungkin cuma berapa kilometer. Tetapi secara spiritual itu adalah penderitaan perjalanan yang berat karena Kristus mengalami penderitaan itu begitu panjang. Seperti Pak Calvin tadi bilang kan dari Bethlehem terus dia bersama dengan murid-murid dan boleh dibilang adalah seluruh hidup dia adalah hidup yang penuh dengan penderitaan. Martin Kahler pernah mendefinisikan Injil khususnya Injil Markus dengan satu kalimat dia berkata Injil itu adalah cerita penderitaan dengan pendahuluan yang diperpanjang. Dan memang itu tampak sekali bahwa seperti yang Philip Yanceh katakan bahwa penderitaan Kristus atau kematian Kristus itu merupakan sesuatu yang unik karena kalau kita lihat pada biografi tokoh-tokoh selalu kematian itu memperoleh porsi yang sangat sedikit. Cuma beberapa baris barangkali atau beberapa paragraf. Tetapi kita melihat dalam Injil itu porsi catatan untuk kematian Kristus begitu panjang menunjukkan ini sebagai sesuatu yang sentral. Pak Calvin sendiri punya refleksi apa Pak terhadap pandemi ini? Ya, pandemi ini mengingatkan bahwa kita ini manusia. Memang modernisme yang sudah berlangsung selama berabad, dua abad, atau tiga abad itu membuat kita lupa bahwa kita ini manusia. Karena ilmu pengetahuan seakan-akan bisa menjawab segala sesuatu. Tapi pandemi ini menyadarkan bahwa kita punya keterbatasan ya. Bahwa ternyata teknologi kedokteran yang sudah berkembang selama puluhan tahun tetap tidak bisa menghadapi pandemi. Dan itu menunjukkan bahwa teknologi hanya bisa menjawab masalah yang sudah lewat. Tapi tidak bisa memprediksi masalah yang akan datang. Tapi kita bersyukur Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Dia bukan hanya memegang masa lalu tapi juga memegang masa depan. Barangkali ya saya lihat juga kalau tadi Pak Calvin bicara teknologi saya kira juga kita bicara soal uang ya. Uang itu bukan segala sesuatu. Uang itu bukan maha kuasa ya. Tidak bisa menyelesaikan segala sesuatu. Dan selama pandemi ini kan kita merasakan bahwa ada begitu banyak saudara yang memiliki kemampuan finansial yang begitu kuat. Tetapi ketika terkena virus COVID itu tidak bisa dirawat secara baik. Bahkan ketika meninggal tidak bisa diadakan pemakaman secara tepat. Secara patut ya. Itu membuktikan kepada kita bahwa uang juga tidak berkuasa. Jadi ini melengkapi menurut saya hal-hal yang biasa diagungkan oleh manusia sebagai powerful ilmu pengetahuan. Tadi ya memang modernisme itu. Kemudian juga berangkali uang itu bukan lagi harus kita pahami justru dengan pandemi bahwa bukan segala-galanya. Bukan maha kuasa ya. Harus kembali kepada Tuhan yang di dalam kitab wahyu itu digambarkan sebagai yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Tuhan yang berkuasa atas sejarah ya. Kalau di dalam versi daripada keluaran aku adalah yang aku yang ada sebagaimana aku ada. I am who I am. Aku adalah aku kalau terjemahan Indonesia. Aku ada sebagaimana aku ada. Tuhan yang tidak bisa digeser oleh apapun pandemi datang dan pergi dari apa ya Julian lalu Fru Spanyola Black Death sampai sekarang ini. Dan barangkali nanti kita datang suatu hari ada lagi. tetapi Tuhan yang berdaulat itu tidak bisa digeser oleh sejarah. Maka ketika kita berpegang bersandar bergantung kepada ilmu pengetahuan atau uang kita justru akan di obrak-abrik oleh penderitaan seperti pandemi ini. Tapi pandemi ini juga mengingatkan kita kepada apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam suratnya. Bahwa penderitaan itu menunjukkan kemurnian iman kita. Karena seperti emas murni harus diuji dengan api demikian juga iman yang sejati itu harus diuji dengan penderitaan. Jadi ketika penderitaan itu menggoyang iman seseorang sebenarnya itu hanya menunjukkan bahwa dari dulu sebenarnya imannya bukanlah iman yang sejati atau imannya tidak sekuat yang dia pikirkan selama ini. Dan itu yang membuat dalam pandemi ini juga orang-orang yang selama ini berpikir mengikut Kristus pasti enak itu menjadi sesuatu yang menggoncang. Tapi bagi orang yang selama ini terbiasa mengikut Kristus itu bukan sesuatu yang enak. Seperti yang Yesus katakan jika engkau ingin mengikut aku kau harus memikul salibmu dan menyandalkan dirimu. Orang-orang yang sudah terbiasa seperti ini sebelum pandemi pandemi ini bukan sesuatu yang menggoncang bagi iman mereka. Iya. Saya teringat kepada apa di dalam perbincangan tentang apa tadi penderitaan menguji iman itu saya teringat kepada buku satu itu yang kita sedang pakai yaitu Voices from the Past itu ya itu di dalam salah satu tulisan mengatakan dikatakan oleh Thomas Watson itu penderitaan menguji ketulusan penderitaan menguji kemurnian. Saya kira itu tentu ada banyak juga ya membawa kita supaya menjadi lebih tulus lebih murni ya. Tentu misalnya saya berpikir secara sederhana begini dengan pandemi membuat orang tidak berpergian barangkali ya sejumlah dosa tertentu jadi tidak bisa dilakukan. Tidak bisa dilakukan karena dia tidak bisa pergi. Misalnya orang takut ke tempat prostitusi karena pandemi. Orang takut bukan hanya takut tertular penyakit tetapi juga takut ketika dia pergi ke tempat yang tidak benar lalu tracing itu karena kan waktu tracing awal-awal pandemi kan tracing kan kamu ketemu siapa saja wah lalu dia harus mengaku dia bertemu dengan siapa nah barangkali itu juga saya kira Tuhan pakai penderitaan untuk memurnikan kita. Betul. Jadi penderitaan juga memiliki fungsi restraining scene untuk waktu tertentu. Tapi pada saat yang sama waktu pandemi ini terjadi di awal-awal ada juga orang yang ketangkep prostitusi online di hotel-hotel ternyata satu sisi pandemi bisa membatasi orang untuk berbuat dosa tapi pada sisi lain dosa itu begitu kuat sampai pandemi pun tidak bisa mencegah dia untuk berbuat dosa. Kalau Pak Calvin tadi berkata mengenai pandemi atau penderitaan itu mencegah dosa apakah bisa kita katakan bahwa penderitaan itu sebagai anugerah umum? Ya seperti airbah pada satu sisi itu sebuah hukuman tapi pada sisi lain airbah itu menghentikan manusia yang sudah berbuat dosa seperti yang dikatakan dalam kejadian dalam itu bumi sudah rusak dan kekerasan dalamnya dan kita bisa melihat pada sisi yang lain airbah itu menghentikan menghentikan sehingga bumi bisa diri kulihkan di restorasi ulang oleh Tuhan melalui Nuh dan keluarganya. Di situ mulai generasi yang baru ya suatu generasi yang baru. Saya melihat bahwa penderitaan Kristus itu tentu ya penderitaan Kristus kan tidak menguji kemurnian dalam menghentikan Kristus itu murni dan tulus ya tetapi bahwa penderitaan Kristus itu justru memperlihatkan kepada kita kemurnian karena dia tidak berdosa itu bukan karena kesalahan dia dan boleh dibilang bahwa di dalam konteks Jumat Agung sekarang ini Kristus itu begitu murni sampai dengan penderitaan yang paling hebat di atas kayu salib. Saya melihat beberapa aspek misalnya pengampunan. Ketika Tuhan Yesus berada di atas kayu salib perkataan yang pertama adalah Ya Bapak ampunilah. Biasanya kan kita merasakan bahwa ketika seseorang mengalami ketidakadilan kan harusnya perkataan yang pertama itu justru kutukan cacimakikan. Ketika perkataan yang pertama itu adalah pengampunan berarti Tuhan Yesus menang. Dia berhasil mengalahkan perasaan berhasil mengalahkan barangkali dendam dan sebagainya yang bisa muncul ya pada orang yang yang dipaku di atas kayu salib dan memang karena Kristus tidak berdosa tentu ya sehingga dia bisa mengampuni. Juga misalnya pada aspek yang lain Kristus berdoa di atas kayu salib. Jadi kita melihat kemurnian itu kemurnian itu begitu terlihat di dalam penderitaan Kristus di atas kayu salib dia berdoa. Biasanya dalam penderitaan orang sulit berdoa. Juga dia melayani orang tua. Karena disitu Kristus menyerahkan Maria kepada Yohanes untuk di pelihara. berarti dia menjalankan tanggung jawab dia kepada orang tua bahkan sampai pada titik yang paling sulit. Jadi paling tidak dari beberapa dari banyak hal yang kita bisa refleksikan dari penderitaan Yesus di atas kayu salib tapi paling tidak saya lihat tiga hal bahwa dalam penderitaan yang paling hebat pertama masih ada doa. Kedua dalam ketidakdilan yang paling hebat yang dia alami ada pengampunan. Yang ketiga dalam kondisi yang paling mengenaskan dia masih menjalankan tanggung jawab dia kepada orang tua. Maka sebenarnya pandemi perlu menjadi satu kelas studi bagi kita bagaimana dalam penderitaan-penderitaan itu kita belajar mengampuni, belajar tetap melayani, tetap setia dan sebagainya. Apa yang Pak Calvin bisa komen dari penjelasan saya ini? Ya apa yang tadi dijelaskan oleh Pendeta Anton sangat menjelaskan atau sangat mengingatkan kita kepada apa yang dikatakan oleh Petrus kepada orang-orang Kristen yang juga sedang menderita surat 1 Petrus itu kan ditulis untuk orang Kristen sedang menderita di bagian-bagian akhir dari surat itu dia mendorong orang Kristen untuk menjadikan Kristen sebagai teladan dalam penderitaan. Ya penderitaan kita memang tidak bisa seperti penderitaan Kristen karena penderitaan Kristen itu menebus. tapi penderitaan Kristus itu bisa menjadi teladan seperti Kristus berdoa di dalam penderitaan itu bisa menjadi teladan seakan-akan Kristus mengatakan kepada kita apa yang bisa kita lakukan di waktu penderitaan ya bisa memperhatikan orang lain bisa meneladani bisa berdoa untuk orang lain bahkan kita bisa mengampuni orang lain penderitaan seakan-akan membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa tapi Kristus menunjukkan bahwa ada hal-hal yang kita bisa lakukan di dalam penderitaan itu saya teringat 1 Petrus 2 tadi Pak Calvin mengatakan Kristus menjadi teladan itu kan di dalam 1 Petrus 2 yaitu bahwa di dalam 1 Petrus 2 kan dikatakan ketika dicacimaki dia tidak membalas dengan cacimaki ketika dia menderita dia tidak mengancam tetapi menyerahkan kepada dia yang menghakimi dengan adil jadi disitu saya lihat bahwa di dalam pengalaman penderitaan Kristus khususnya dalam konteks Jumat Agung ini Kristus mengalami ketidakadilan yang begitu hebat tetapi dia tidak kehilangan pemahaman dan pengharapan akan keadilan karena dia bilang kan 1 Petrus 2 berkata menyerahkan kepada dia yang menghakimi dengan adil berarti harapan kepada keadilan tetap ada ya kan kemudian harapan kepada atau pengertian atau konsep tentang keadilan itu tetap ada ini juga mengajar kepada kita bahwa dalam penderitaan itu seharusnya kita tidak boleh kehilangan pengharapan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dalam 1 Petrus 2 itu kan menyerahkan kepada dia yang menghakimi dengan adil berarti itu adalah bicara Tuhan bicara ala Bapak dalam penderitaan itu menurut saya ketika orang percaya kehilangan pengharapan kita tidak lagi memiliki perbedaan signifikan dengan orang yang belum percaya justru kita bahkan bukan hanya penderitaan kegagalan sekalipun tidak boleh menghilangkan kita atau menghilangkan pengharapan dari hati kita karena waktu Daud jatuh dalam dosa dia tetap datang kepada Tuhan waktu Yunus itu dihukum di perut ikan dia tetap berdoa disitu mengajar kepada kita bahwa pengharapan tidak boleh hilang nah ini menarik sekali yang tadi Pak Anton singgung mengenai 1 Petrus bahwa Yesus itu tidak membalas dengan cacimaki nah ada orang yang mungkin berpikir apakah salah ketika kita itu mengomel di dalam penderitaan karena banyak orang mengatakan mengomel di tengah penderitaan itu kan sangat manusiawi tapi kalau kita melihat pada Kristus dia tidak tidak ngomel dia tidak menggerutu tapi seperti yang dikatakan itu dia menunjukkan keagungannya di dalam penderitaan nah kalau kita bandingkan kan seringkali ternyata kita tidak seperti Kristus nah dari penderitaan Tuhan sendiri apa yang harus dimiliki orang Kristen supaya ketika penderitaan itu terjadi bukan menggerutu tapi justru menunjukkan keagungan jiwanya seseorang bagus ya Pak Alvin saya kira ini satu refleksi yang baik bahwa kita perlu mengingat atau menghitung berkat-berkat Tuhan kadang-kadang menurut saya waktu kita menghadapi penderitaan sebenarnya lagu kita berganti dari how great thou art menjadi how great the suffering is jadi bukan lagi kita berkata oh Tuhan berapa besar engkau tetapi berapa besar penderitaan yang aku lihat atau yang aku alami yang kita harus belajar adalah kita belajar untuk melihat betapa besarnya Tuhan melalui firman Tuhan bahkan juga ada begitu banyak berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita yang kita harus syukuri kita beri contoh pandemi yang sekarang ini kita baru lewati kita bersyukur bahwa satu ada infrastruktur kesehatan dan tenaga medis yang sudah ada sebelum pandemi coba kita bayangkan bahwa rumah sakit rumah sakit baru didirikan waktu pandemi terjadi atau orang baru mulai sekolah kedokteran itu sesuatu yang mustahil jadi kita sampai lupa bersyukur terhadap infrastruktur kesehatan dan tenaga medis yang sudah Tuhan persiapkan anugerah umum kita juga bersyukur misalnya apa di dalam satu tahun karena kecanggihan ilmu pengetahuan dalam satu tahun itu bisa ditemukan vaksin dan vaksinasi ini kan sesuatu yang boleh dibilang berkaton kita tidak bisa membayangkan bahwa pandemi pada masa black dead bisa berlangsung ratusan tahun ya karena teknologi ilmu pengetahuan tidak secanggih sekarang jadi barangkali disitu kita belajar untuk iya yang tentu yang saya alami itu tidak mudah tetapi juga bahwa jangan lupa ada banyak berkat Tuhan yang Tuhan beri kepada saya pribadi keluarga atau bahkan berkat Tuhan yang kita lihat di dalam Alkitab saya ingat Pak Calvin pernah mengalami kecelakaan Pak Calvin boleh sharing sedikit oh aduh ini menjadi konsumsi publik keselakaan yang sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu iya saya sendiri sudah lupa sebenarnya itu terjadi tahun berapa ya tapi itu terjadi ketika saya sedang pergi menuju ke pelayanan saya naik ojek online dan saya juga ditabrak oleh ojek online jadi sebenarnya ini adalah tabrakan antara ojek online dan singkat cerita saya sikunya sebelah kiri itu patah makanya masih miring sampai sekarang sekarang masih kelihatan bengkok gak apa-apa asal pikirannya gak bengkok gak apa-apa iya asal jalan hidupnya juga tidak bengkok iya dan saya dilarikan ke rumah sakit terdekat hari itu dan akhirnya dioperasi dan dipasang pen dan dalam 2-3 hari sudah keluar dari rumah sakit tapi efeknya masih berkepanjangan maksudnya bukan berkepanjangan sakitnya tapi masih kelihatan sampai saat ini apa yang Pak Alvin refleksi barangkali dari masa-masa tentu itu kan suatu pengalaman penderitaan yang juga barangkali dialami oleh orang lain apa yang bisa menjadi refleksi secara spiritual ya yang pertama penderitaan terjadi tapi pemeliharaan Tuhan tidak meninggalkan kita seperti yang tadi Pak Anton bilang sebelum COVID ini terjadi Tuhan sudah persiapkan saya juga melihat bahwa ketika saya mengalami kesilakan itu ternyata banyak hal yang sudah Tuhan persiapkan sebelum saya mengalami kesilakan jadi saya mengalami kesilakan itu tidak lama setelah saya menikah jadi saya mengingat andai kata saya mengalami kesilakan sebelum menikah mungkin akan lebih mungkin akan lebih repot daripada sekarang ini daripada pada waktu itu tapi Tuhan sudah persiapkan sebelum saya kesilakan saya sudah menikah sehingga waktu saya kesilakan ada yang sudah bisa mengurus saya dan saya tidak mengatakan bahwa Tuhan mempersiapkan istri saya untuk saya kesilakan seperti itu kesimpulannya tapi andai kata saya waktu itu belum menikah saya tidak kebayang bagaimana saya harus mengurus segala sesuatu ketika saya kesilakan jadi kesilakan satu hal tapi pemeliharaan Tuhan itu tidak meninggalkan setelah kesilakan waktu kesilakan itu terjadi ya dokter sudah Tuhan sediakan untuk merawat saya masih ingat hari itu cari rumah sakit waktu datang ke rumah sakit tidak tahu harus menghubungi siapa tapi ada saja orang yang kemudian dipakai oleh Tuhan untuk mempertemukan dokter yang tepat dan akhirnya bisa keluar rumah sakit ya dan sampai hari ini ya jadi tadi itu kesilakan penderitaan itu tetap terjadi tapi pemeliharaan Tuhan tidak meninggalkan saya juga pernah mengalami kecelakaan sepeda motor jadi waktu saya melayani di GRI Malang itu dulu kan pelayanannya sangat sederhana jadi saya cicil motor Vespa cicil motor Vespa lalu saya bilang sama penjaga gereja pak saya mau beli motor Vespa ada gak yang jual bekas juga gak apa-apa tapi yang penting bisa cicil oh ada-ada pak ipar saya mau jual saya tanya cicilannya berapa 250 ribu satu bulan waktu itu gaji saya sekitar 1 juta sebulan jadi saya pikir 1 juta perpuluhan cicilan makanan oke lah cukup oke boleh-boleh lalu saya bilang nanti pertemukan dia sama saya satu hari dia datang bawa motor saya tanya uang muka apa gak gak usah uang muka lah pak kita saling kenal dia panggil saya mas gak usah uang muka lah oke cicilan berapa 250 ribu per bulan baru cicil satu kali bulan depan dia datang lagi pak bisa gak jadi 500 soalnya mertua saya sakit oh bulan depan lagi pak bisa gak jadi 750 ini istri saya hamil wah saya bilang pak kalau gini ya bukan 250 cicilannya pak ini fluktuatif cicilannya lalu dari situ akhirnya saya kecelakaan karena Vespa itu kan ada ketidakstabilan tertentu ya nah jadi waktu saya kecelakaan itu kemudian dirawat saya beristirahat selama sekian waktu datang salah seorang jemaat seorang ibu yang bercerita kepada saya mengenai calon misionaris yang kecelakaan cerita itu sangat menyentuh saya waktu saya sakit itu dia cerita begini ada seorang mau jadi misionaris selalu kecelakaan kecelakaan setelah kecelakaan itu seluruh giginya rontok dan dia pakai gigi palsu dia sebenarnya agak protes kepada Tuhan Tuhan kenapa sih saya harus mengalami kecelakaan bukankah saya mau jadi misionaris bukankah saya ini bukan orang yang hidup dalam dosa saya mau melayani Tuhan kenapa saya harus mengalami kecelakaan singkat cerita dia berangkat sebagai misionaris melayani di suku terpencil dan ketika dia tiba dan memberitakan injil dia ditangkap dan dipenjarakan di kerangkeng di dekat istana dari kepala suku waktu dia tinggal di dalam kerangkeng itu setiap pagi dia membersihkan gigi palsunya dan dia buka semuanya ketika dia buka semuanya orang kampung itu begitu heran ini adalah manusia tapi bukan manusia ini dewa karena tidak ada manusia yang bisa mencabut giginya seluruhnya dan memasang kembali wah saking kagumnya mereka dan kagetnya akhirnya mereka melepaskan dia dan dari situ dia bisa menginjili seluruh desa disitu dia mengerti oh iya ya ternyata ini maksud Tuhan bagi saya untuk ketika saya mengalami kecelakaan tentu Tuhan pasti punya maksud baik Tuhan pasti punya rencana baik yang bisa saja kita sudah mengerti atau kita belum mengerti paling sederhana adalah Yusuf ketika dia dijual ke Mesir pada akhirnya dia menjadi Perdana Menteri dan melalui dia menjadi Perdana Menteri seluruh bangsa Israel dipertahankan kehidupan secara jasmani pada masa kelaparan dan sebagainya kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah di dalam penderitaan ya itu seperti yang dikatakan oleh Kikegard memang bahwa hidup itu hanya bisa dijalani ke depan tapi dengan dipahami ke belakang jadi waktu kita menjalaninya seakan-akan kita tidak mengerti tapi waktu kita sudah menjalaninya dan berat ke belakang kita baru mengerti bahwa di belakang itu semuanya sudah ada tangan Tuhan yang menenung dan itu yang membuat kita merasakan pemeliharaan Tuhan setiap hari dalam hidupan kita tapi ada satu pertanyaan tadi membedakan bagaimana kita menderita dengan mengeluh ya supaya kita tidak mengeluh seperti Kristus tapi ada juga orang yang bergumul Pak Anton begini bagaimana saya membedakan kalau penderitaan ini akibat dosa saya atau bukan sebagai karena dosa saya karena seringkali ada orang itu menuduh ketika dia menderita ada orang yang terlalu sensitif hati nuraninya sehingga dia berpikir jangan-jangan ini hukuman Tuhan nah ini mungkin menjadi pertanyaan bagi banyak orang yang menderita karena kita tahu bahwa tidak semua penderitaan itu akibat dosa tapi bagi setiap orang yang menderita apalagi yang hati nuraninya sangat peka dia harus bertanya bagaimana membedakan apakah saya menderita karena dosa saya atau ini memang ujian dari Tuhan disitu memang kita mesti berhati-hati karena pertanyaan yang sama diajukan oleh murid-murid kepada Tuhan Yesus waktu orang itu dilahirkan buta orang buta itu yang dilahirkan buta apakah dosa dia atau dosa orang tua dia sehingga dia dilahirkan buta Yesus keluar daripada jebakan itu dan berkata karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan melalui dunia jadi Tuhan Yesus tidak mau berada di dalam pilihan ini atau itu dosa dia atau dosa orang tua dia tetapi ada pekerjaan alat artinya tidak selalu bahwa penderitaan itu diakibatkan oleh dosa saya memang merasakan bahwa tiga teman Ayub itu sangat baik sekalipun memang counseling mereka keliru saya kira juga bahwa counseling mereka itu sebenarnya tidak bisa dibilang sepenuhnya keliru dalam pengertian begini kan mereka berkata bahwa penderitaan itu akibat dosa sebenarnya kalimat ini juga ada benarnya pada kasus tertentu cuma kalimat ini tidak applicable tidak tepat diaplikasikan kepada kasus Ayub saya melihat kenapa saya berkata bahwa tiga temannya itu baik karena mereka mau diam selama tujuh hari ketika Ayub menderita umumnya orang ketika menderita itu temannya lari mereka justru datang mendampingi Ayub dan diam selama tujuh hari itu sesuatu yang sangat sulit itu refleksi yang sangat panjang diam selama tujuh hari tetapi justru disitu kita belajar bahwa iya ya mereka punya hati yang baik mereka punya pemikiran yang ada benarnya sekalipun di dalam konteks barangkali ya konsilnya keliru disitu juga menjadi satu pelajaran bagi kita bagi kita yang kurang memahami sebaiknya memang kita tidak sembarang memberikan arahan kepada orang yang menderita paling bagus kita mengatakan Tuhan itu baik kita jangan sembarang menceritakan pengalaman kita atau pengalaman orang lain barangkali itu aplikasinya keliru nanti justru akan melemahkan dia gitu karena aplikasinya keliru ya memang mungkin kalau kita belajar dari teman-teman Ayub tidak sedikit mungkin ya orang-orang Kristen yang selama pandemi ini menjadi penghibur-penghibur sialan seperti yang dikatakan Ayub di dalam kitab Ayub itu bukan karena maksud jahat tapi menggunakan kebenaran tidak pada tempatnya tidak pada orangnya nah itu jadi kalau dari Pak Anton sendiri ada saran selain tadi mengatakan Tuhan itu baik ketika kita ingin menghibur orang yang lagi menderita apa yang sebaiknya bisa kita lakukan selain mengatakan Tuhan itu baik selain itu kira-kira dari Pak Anton sendiri ada yang bisa kita lakukan ada beberapa hal tentu mendengarkan ya karena dia perlu teman untuk dia berbagi perasaan karena penderitaan itu kalau kita lihat pada Ayub itu catatan penderitaan itu kan pendek hanya di pasal 1 dan pasal 2 tapi perasaan dan pertanyaan itu boleh dibilang mengisi mayoritas kitab itu jadi kita perlu dengar perasaan dengar pertanyaan kadang-kadang waktu kita mendengarkan orang yang menderita tidak selalu itu dia menuntut jawaban tapi dia mengharapkan ada saluran ada ventilasi ada orang yang mendengarkan dia mengerti apa yang dia alami barangkali kadang-kadang setelah kita dengarkan selesai dia bilang saya sudah selesai saya sudah lega oke sekarang kita berdoa barangkali juga kita tidak usah kasih solusi atau tidak kasih ayat itu hal simpel tapi kita bisa menjadi berkat dalam penderitaan orang lain barangkali Pak Alvin kita mesti segera akhiri apakah waktunya sudah habis? tidak terasa tidak terasa kalau kita berlanjut bisa sampai berjam-jam karena tema kita penderitaan dan kalau kita lebih panjang lagi maka pendengar akan lebih menderita daripada kita maka baik kita berhari sampai disini saja saudara-saudara demikian podcast truth and love kita pada hari ini kita sudah berbicara mengenai penderitaan mengenai pascah dan pandemi kiranya semua yang kita bicarakan yang disampaikan oleh pendeta Anton dan juga disampaikan oleh saya bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian Tuhan memberkati kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati